Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel gua dalam game Digimon Rearise Akhirnya setelah menanti sangat-sangat-sangat lama sekali ya Banner yang paling ditunggu-tunggu semua pemain Digimon Rearise tiba juga ya Ini banner sampai bikin muncul kaum mendang-mending di dalam game ini ya Mending skip ini, mending skip ini, mending nanti Galanmon X Nah inilah dia nih, yang menang-mending tadi, yang udah ngumpulin ruby ribuan banyaknya ya Udah ngeskip berapa banyak banner demi banner ini, inilah banner yang kalian tunggu ya Ya itu apakah bannernya? Bannernya adalah Galanmon X atau Dukemon X atau DX or anything lah pokoknya Intinya ini adalah Digimon X Antibody keempat di dalam game Digimon Rearise Luar biasa, ini emang harus diakui ini adalah banner paling gila ya Karena dia ini emang gila sih Digimon, udah sangat strong parah gitu loh Membuat meta yang ada selama ini yang sudah dibangun berminggu-minggu bubar Jadi debu semuanya pokoknya Nah tapi tidak hanya banner ini yang muncul ya Ada beberapa informasi tambahan yang cukup menarik untuk gue bahas juga ya Dan mungkin kita akan mulai bahas satu per satu aja biar tidak terlalu lama videonya Oke, jadi yang pertama itu kita kedapatan update dari story ya Akhirnya act terbaru muncul yaitu season 2 act 8 Ya berarti gue, total berarti ada 3 nih act yang belum gue kerjain sama yang baru ini nanti ya Lumayan 300 rubi ya kan Kalau misalnya gue kurang gitu rubinya Jadi silahkan bagi kalian yang butuh rubi nanti ya Nanti kita akan kedatangan act baru ini Lumayan lah sekitar seratusan kalau yang udah nyelesaikan yang sebelumnya Kalau gue masih ada 3 lagi jadi lumayan lah 300an gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah kedatangan akhir juga ini ya Ini adalah salah satu banner yang gue cukup suka Karena tidak menggunakan rubi untuk gacanya Yaitu adalah Royal Ticket Summon ya Dimana di dalamnya ada Craniumon Calm yang cukup menarik juga Nanti gue akan bahas ya sebelum kita ngebahas status dari Galarmon X Nah cuman yang masih gue penasaran adalah bagaimana cara kita mendapatkan Royal Ticket ini Karena waktu itu gue pernah main di versi JP Pas banget lagi ada si Royal Ticket ini Dan itu cuma dikasih gratis lewat gift box gitu Gue gak tau cara ngedapetinnya apakah bisa di farm atau lewat event apa segala macem Tapi yang jelas hadiahnya ini cukup menarik untuk didapatkan Yaitu si Craniumon Calm tadi Nah berikutnya adalah adanya Royal Knights Event ya Dimana dengan adanya Royal Knights Event ini Kalau gak salah di notice dalam game juga udah ada Yaitu stamina akun kita tuh ditambahin Sehingga jadi sedikit lebih banyak Kalau gak salah nambah 10 apa ya Lupa gue Pokoknya jadi lebih banyak Dan juga ada Royal Knights Login Bonus ya Mudah-mudahan ini ada rubinya Tapi feeling gue sih isinya Royal Ticket tadi itu ya Jadi ya kita tunggu aja lah kurang lebih seperti apa So ya kan langsung saja kita mulai membahas Highlight dari video kali ini Yaitu adalah tentang status Digimonnya ya Sebelum gue ngebahas di Galarmon X lebih baik Kita coba ngebahas Craniumon Calm dulu Karena ini cukup menarik ya Mungkin kalian ada yang belum tau Oke jadi Craniumon Calm ini adalah Digimon levelnya mega ya Sebelumnya Craniumon itu sudah muncul dalam personality tenacious ya Dan dia adalah Digimon pertama ya sebenernya Yang punya kekuatan untuk menarik serangan lawan Dan juga punya block rate yang tinggi ketika Eh sorry Yang ngeredus damage musuh ketika block rate gitu Jadi sebelum jaman-jaman Heavy Leomon dulu Sebenernya udah ada Craniumon gitu Tapi disempurnakan oleh si Heavy Leomon Karena si Craniumon yang tenacious itu gak punya Ibarat bersekret tapi tipe defendernya gitu Nah sekarang dia muncul dalam personality calm Kita akan membahas ya Di level 99 dia punya darah 6400an Well oke wajar ya tipe calm Tapi dia punya tag 6100 Ini sangat tinggi banget Emang udah standar mega saat ini ya Di atas 6000an tagnya Defense-nya juga lumayan ya Di atas 2500an ya itu di 2670an Dengan speed 27 Menurut gue ini udah standar mega yang modern banget Udah kekinian banget di Digimon Rearise So this is good ya Langsung saja kita ke main skill dan sub skill Serta passive skillnya ya Main skillnya world's end di level 10 itu 330% damage ke 4 enemies Kemudian mengurangi defense mereka 40% Dan ada 80% charge untuk inflict poison Hmm ini menarik ya Inflict poison 80% Menarik 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 Kemudian sub skillnya ya Poison attack disaster Itu 390% damage ke 2 enemies Dan juga sama 80% charge untuk inflict poison Jadi ini debuffer juga ya Oh sorry Ini DOT demager ini si Craniumon ini Kemudian pasifnya adalah Meningkatkan defensenya 120% Secara permanen Oh berarti ini di awal turn udah 120% Defensenya bertambah Oh Oke ini kuat berarti Kemudian juga dia meningkatkan block rate party 50% selama 10 turn Dan juga Menullify critical damage dari musuh Selama 10 turn Wow ini Wow Oke ini Ini komplomena sangat cocok banget Untuk tim calm ini Bayangkan kalian ngebawa tim full calm ya Ini udah oke banget sih full tim calm ya Ada GCM Ada nanti Galan X Kemudian ada Chaosmon untuk naikin damage juga Terus kalian bawa Craniumon Dan mungkin bawa Mitamamon kali Atau mungkin ngebawa Siapa yang nanti DOT ya Kalau mau lebih aman gitu Mungkin bisa bawa Volcanic Dramon Atau ngebawa Magnamon X Tapi Kayaknya lebih cocok Volcanic Dramon ya Karena naikin Defense Party Dan juga Shield ya Dan ada DOT nya Walaupun cuma 2 turn So Ini bagus banget Cuman ya Kalian tau sendiri ya Kalau dari tiket Biasanya chance nya kecil Jadi ya Oke oke Untuk mendapatkan si Craniumon ini Oke sekarang kita akan langsung bahas Roll dia dimana Kalau untuk Class Battle Jelas enggak Karena dia main skill nya ini Banyak target ya Enggak ada yang single target Dan juga Enggak ada multiplier critical Jadi ya menurut gue Untuk Class Battle Ini skip saja Ini bukan Digimon Class Battle ya Untuk Underworld Dungeon sendiri pun Ini masih Menurut gue juga Mending gak usah ya Lebih baik bawa X Antibody aja Udah jelas ya Udah ada Banyak banget X Antibody Sekarang udah ada 4 totalnya Apalagi yang paling terakhir ini Paling World Jadi Ini juga bukan untuk Underworld Dungeon Tapi kalau untuk Battle Park Ini akan sangat cocok sekali Dengan Team Calm Yang memang akan naik down lagi Setelah berminggu-minggu Agak sedikit Dilupakan ya Dilupakan karena Team Power Dan Tenesis yang lagi Wup Lagi naik gitu kan Ini akan cocok banget Untuk Battle Park Tadi gue udah jelasin Kenapa dan bagaimana Jadi Ya mudah-mudahan Kalau kalian dapat Ini bagus banget Untuk kalian So Langsung kita bahas Kedalam sebuah Digimon ya Yang sangat-sangat Luar biasa dewanya Ditunggu semua orang Dan Digimon itu adalah Galanmon X Atau GX ya Jadi Ini Digimon yang super duper Mega hyper Ditunggu-tunggu Gue juga nunggu banget So Galanmon X ini Adalah Digimon Personality Calm ya Kalau yang sebelumnya Galanmon itu Personality-nya Brave Galanmon X itu Rilis dalam Personality Calm ya Dia level adalah mega Tapi punya Frame X antibody Karena dia adalah Galanmon X Nah statusnya Di level 99 Ini menarik banget Karena ini So far adalah Status tergila Untuk Tipe Calm ya HP-nya di 8000 Ini paling tinggi Setau gue ini Yang paling tinggi Yang bukan Ultra ya Ini mohon dikoreksi gue Tapi setau gue ini Yang paling tinggi Yang bukan Ultra Kemudian tag-nya 7100 Ini udah setara Ultra Defense-nya 3100 Ini udah setara Ultra Speed-nya 27 Ya itu wajar sih Tapi Ini statusnya superior banget Untuk Digimon level mega Tapi karena dia X antibody Jadi ya Wajar ya Kalau dia Apa namanya Se-level Ultra gitu Nah dia rilis bersama Dengan special plugins-nya Yaitu tag Plus 700 Dengan critical 25% Juga untuk yang defense-nya Adalah plus 206 defense Dan HP plus 1000 Well ini Kalau gue sih Mungkin yang critical Nggak akan gue pake Gue akan pake speed aja Tapi yang defense-nya Akan pasti gue pake Kurang lebih seperti itu Nah kita akan langsung Bahas aja ke main skill Dan sub skill Dan passive skill-nya Yang membuat Kenapa nih Digimon Ditunggu-tunggu sih Kenapa sih semua orang Pengen Galanmon X Kenapa sih Harus ngeskip banyak banner Demi Galanmon X Kita akan bahas sekarang ya Main skill-nya Seek Saber Yaitu di level 10 1500% damage Ketiga enemies ya Ignore enemy block Udah gitu Ngasih effect ya Ke party Ya satu kali Satu kali effect ya Tapi dua turn-nya lumayan ya kan Dan meningkatkan Attack calm less 60% Wuuu Menarik ya Jadi main skill-nya ini Damagenya tinggi banget ya Udah gitu Ningkatin attack dari Team calm lagi Menarik Menarik Lalu bagaimana dengan Sub skill-nya T-Charge spectrum Di level 10 Itu 1200% damage Ke single enemy Enemy block Dan ignore damage limiter Ignore damage limiter Siapa yang punya damage limiter Omega Mon Ya benar sekali Digimon ini Akan menembus Damage limiter Omega Mon Dan meningkatkan Tag-nya sendiri Sebanyak 40% Sampai maksimal 75% Which is Ini adalah unique buff Yang akan Stuck dengan Increase tag Di bagian main skill-nya Gila gak nih Turn pertama ya kan Omega Mon MM Di bantai Ini Sub skill-nya tertinggi loh Yang pernah ada Di dalam game 1200% ini Paling tinggi Belum pernah ada Sub skill setinggi ini Sebelumnya Belum pernah ada This is the highest one Jadi Kalau menurut gue Pribadi ini Pasti shark kill sih Sama Digimon yang Tipe brave ya Kenapa Kita lihat di pasif skill-nya Jadi yang pertama Dia nullify stone Error Skill lock Selama 7 turn Which is Goodbye Magna Moon X I guess Karena ini Ini Wah Magna Moon X itu Setau gue 6 kali ya Kalau gak salah ya Ini 7 kali loh Jadi Maksud gue Turn ya 6 turn Kalau di Magna Moon X Kalau ini 7 turn Which is Very very good ya Jadi turn pertama tuh Gak ada tuh ceritanya Kena stunnya Magna Sorry Wargram Moon X lah Neptune Neemon lah Rasen Moon Niversari lah Well goodbye lah Itu semua ya Udah Ya Repot untuk ngilangin 7 turnnya Ini harus pake 2 kali serangan dulu Paling tidak ya Harus pake main skill-nya Bayu Moon atau BBM dulu lah Habis itu dipake lagi juga Sub skill-nya Wargram Moon X lah Blah 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 Udah mati duluan itu Masa-masa galan Moon X Dan teman-temannya gitu Itu yang pertama Yang kedua Dia punya effect diri sendiri 3 kali bro 3 kali Gila gak tuh Ya Dan yang terakhir Dia punya 1,5 kali damage Ketika ngelawan Digimon Tipe brave Makanya ini gue bilang Omega Moon MM Sherkill sih Pasti Sherkill Kecuali Kecuali Itu Omega Moon MM-nya level 150 Dan kalian level 99 Galan Moon X-nya Which is Kayaknya gak mungkin deh Orang-orang ngebiarin Galan Moon X-nya Polosan 99 Tidak mungkin Tidak percaya saya Gue aja ya Gue feeling gue nih Kayaknya gue akan gas ini Sampai 125 kali ya Kalau bisa 130 sih 130 Tapi gue gak tau hero code gue cukup Apa-apa gak ya So Kita akan langsung bahas aja Galan Moon X ini Dia ini cocoknya dimana ya Dia cocok untuk semuanya Itu spoiler ya Untuk Underworld Dungeon Udah jelas ya Ini gila banget sih Tapi kalau untuk Underworld Dungeon pun Menurut gue Dia lebih cocok untuk Sebagai Partner ya Atau yang special skill-nya Untuk yang di dalam Untuk yang di partinya banget Menurut gue sih Wargrey Moon X Masih tetap lebih oke ya Kecuali kalian ngebawa Galan Moon X ini Bersamaan dengan Galan Moon Crimson Mode ya Atau GCM Kenapa? Karena Pasifnya GCM itu yang bikin ngeri Dari Galan Moon X ini gitu Sehingga 3 kali beruntun CT 70% Itu gila sih Makanya Ini memang kombinasinya Dengan GCM ya Itu untuk Underworld Dungeon Jadi Bagus ya Bisa banget dipakai gitu loh Sangat-sangat bagus lah pokoknya Tiana Ya sedikit dibawa Wargrey Moon X Karena Wargrey Moon X itu bisa memenuhi semuanya ya Tapi ini kalau Galan Moon X ini Dibawa Wargrey Moon X sedikit Menurut gue nih Di atas Magna Moon X Itu untuk Underworld Dungeon Untuk kelas battle Udah gak usah diomongin ya Main skill 1500 Sub skill 1200 Kemudian juga 1,5 kali ketika Ngelawan Brave Itu udah no brainer sih Dikombo dengan GCM lagi This is the Most Lethal Digimon In Digimon Rearise lah Menurut gue Udah gila sih ini dengan GCM Ditambah lagi nanti dengan Chaosmon Ditambah lagi nanti dengan Digimon lain Segala macem Yang nambahin Atk dalam bentuk pasifnya ya Pasti jadi gila sih Damagenya Gue gak tau sih nanti Spiral rate berapa ya Gue Kayaknya gue Pental 250 besar Nah itu Kayaknya susah nanti Spiral rate ini ya Dan yang terakhir Intinya kelas battle Bagus ya Bagus lah pokoknya Ini udah Mantep banget lah nih Apalagi kalau kalian gak punya Revmon BM ya kemarin Nah yang terakhir Udah pasti ya Ini sudah pasti Untuk Battle Park Untuk Battle Park Udah lah Meta udah berubah Semenjak kini nanti Digimon release Ada bannernya Berubah meta Berubah meta Asli Kenapa? Karena Galanmon X ini Dari segi kita sendiri Udah perfect Ditambah lagi Sudah punya supportnya Sejak lama Siapa supportnya? Itu tadi yang gue bilang GCM Dan juga Chaosmon Itu 2 Digimon udah support banget nih Apalagi kalau kalian bisa Ngedapetin Itu si Craniummon Kalian itu Ngeri banget Kalau misalnya kalian Gak punya Galanmon X itu Eh sorry Kalau kalian gak punya Craniummon itu Mungkin bisa pake Volcanic Drummon masih oke lah Untuk nyilangi DOTnya Walaupun tetep bisa hilang sih ya Karena ya Reduce buff segala macem Terus juga mungkin Bisa juga bawa Examon ya Examon mungkin lebih Supaya kalian bisa ngeburn musuh gitu kan Karena juga bisa remove buff 55 turn gitu Jadi ya bagus lah gitu Bisa dipake banget gitu Tapi yang jelas Menurut gue nih Galanmon X Chaosmon GCM itu udah kombinasi gila sih Kombinasi gila Kalau mau lebih gila lagi Mungkin bisa bawa lagi Si siapa namanya itu MBM Bisa untuk langsung ngurangi Defense musuh ya Ini mainan speed aja sih Kalau udah kayak gini Menurut gue ya Jadi ya Intinya untuk battle park sih Siap-siap Yang punya Atau masih mengandalkan Omega Mon Mercy Full Mode Ucapkan selamat tinggal Karena Omega Mon Mercy Full Mode Akan menjadi beban Di dalam tim kalian ya Semua akan berubah Menjadi tim evade ya Oh iya ditambah lagi Kalau GCM itu punya evade Galanmon X ini punya evade Kalau kalian mau nekat Kalau kalian mau nekat juga bisa Main tim mitama mon ada evade Terus IPM pun ada evade Pokoknya kalau kalian mau Bikin tim yang full evade Kayaknya sih Salah satu cara Untuk bisa ngelawan tim evade ini Adalah dengan DOT ya Makanya tuh Gue beruntung banget Gue punya examon At least gue punya Salah satu metode Atau salah satu Cara lah ya Untuk mengakali tim ini gitu Kalau-kalau nanti Gue agak sial nih Dengan Galanmon X So ya Intinya Akan susah sekali Untuk dikalahkan Galanmon X ini Gue udah gak sabar banget ini So Kita langsung ke kesimpulan akhir ya Apakah gue harus gacha Di banner Galanmon X ini Ya elah Perlu ditanyain ya Harus gacha apa kagak Iya harus lah Buat apa kalian Ngeskip-ngeskip banner Buat apa kalian Nimbun-nimbun ruby Kalau pada akhirnya Nggak gacha di banner ini Iya kan Atau Mungkin ada kali ya Gue gak mau lah Gue maunya di Huanglong Mau nanya Ya Ya lu gila sih Lu mau sampai kapan Nggak gacha bro Pasal lu ngeskipmu Tapi serius This banner is Worth every Every ruby you have lah Pokoknya gitu Menghabiskan ruby Sebanyak-banyaknya disini Menurut gue sih Ini worth banget ya Karena Cukup dengan Galanmon X ini aja Udah bisa Menggilakan Battle Park gitu Nah cuman Kekhawatiran gue adalah Bagi kalian yang Bener-bener baru Baru banget mulai main ya Dimana artinya Kalau kalian baru main Kalian cuma punya Galanmon X Nantinya Kalian masih harus mencari Galanmon Crimson Mode Dan juga harus mencari Chaosmon Mungkin kalau Chaosmonnya bisa Agak sedikit diabaikan Mungkin ya Tapi Untuk GCM Menurut gue pribadi Adalah mutlak Untuk Galanmon X Dua Digimon ini tuh Kayak Digimon yang Nggak bisa dipisahkan Karena sangat-sangat Imba sekali Ini GCM ini Membuat Galanmon X Yang sudah imba Menjadi super imba Jadi kalau ada levelnya Ultra Ada Super Ultra Nah itulah yang ngebikin Si Galanmon X Super Ultra Itu GCM ini Jadi Gue nggak tahu Mudah-mudahan nanti juga Bandai Namco Ngerilis banner 100 jam Yang isinya ada GCM dan Chaosmon Atau at least ada GCM deh Itu yang paling utama Karena itu yang bikin Si Galanmon X ini Imba So Pokoknya kalian Ya kalau kalian udah Nyimpen Ruby banyak banget Silahkan gaca di Galanmon X Gue pribadi Meskipun Ruby gue Nggak banyak ya Tapi tentu Akan gue habiskan Seluruh persediaan Ruby Yang gue punya Semua apapun Yang bisa gue miliki Untuk mendapatkan Rubynya ini Akan gue gaca di Galanmon X ini Mudah-mudahan sih Gue nggak harus habis banyak ya Mudah-mudahan banget So Gue rasa sih Gue nggak perlu banyak banget Cerita apapun Tentang Galanmon X ini Intinya Gaca Udah lah Tapi gue akan seneng banget ya Karena Kemunculan Galanmon X ini Yang Akan rilis tanggal 28 nanti ya 28 Februari Which is ya Akhir bulan ini gitu Ini akan Sepertinya akan memunculkan Banyak player-player baru Ataupun Bahkan Membuat banyak orang pensi Karena mungkin shafted ya Sebenernya ini kekhawatiran gue Bagi kalian yang Ngeskip-ngeskip banner Dan juga Apa namanya Numpuk Ruby Sampai banyak banget Demi Galanmon X ini Gue tau kalian tuh pengennya Supaya pasti dapet Gitu kan Galanmon Xnya Supaya chance-nya bisa dapet Tapi Ya karena gue pribadi Sudah pernah merasakan shafted ya Meskipun jumlahnya Masih sekitar di 2 ribuan gitu Harapan gue cuma satu doang Bagi kalian yang nyimpen Ruby Banyak-banyak ini Gue doakan pasti dapet Gue doakan yang terbaik Dapet Itu doa gue yang pertama ya Cuman Kalau misalnya Misalnya Ini case terburuk ya Kalian shafted Habis nih misalnya Kalian nyimpen berapa nih 4 ribu 5 ribu 6 ribu gitu Dan ternyata gak dapet Gue mohon banget Jangan pensi dulu bro Jangan pensi dulu Gue tau betapa sakitnya shafted itu Tapi tolong jangan pensi dulu Karena Ini akan Ya gimana ya Nanti ekosistemnya jadi gak bagus gitu loh Kalian nanti harus ngulang lagi Dan segala macem tuh Ya pokoknya jangan lah gitu Mending kalau mau gacha Jangan diabisin langsung Tahan dulu Sehari 3x10 Ajaran 600 Besok 600 lagi gitu Jangan langsung sekali 4 ribu nafsu Wah gila sih itu Ya gue tau sih Betapa nafsunya Karena gue juga beberapa kali bilang Oh gue mau 2x gacha doang Ujung-ujungnya 3x Ah gue mau 3x doang Ujung-ujungnya sampai 1600 Pas maknaman eksemaran itu Jadi ya Kontrol lah Semaksimal mungkin yang kalian bisa Kalau memang pun terakhir Memang dapetnya shafted Iya saran gue Jangan pensi dulu Mungkin istirahat dulu 1-2 hari ya kan Kalau memang pada akhirnya 1 minggu Ngerasanya udahlah Gue mau ngelepas aja Barulah lepaskan gitu Ya ini Ini semacam Apa ya Peringatan juga buat kalian-kalian Yang nyetok-nyetok ruby Banyak banget Tapi gak mikirin masalah Shafted-nya ini ya Ya mudah-mudahan kalian Bisa tetap stay di game ini Karena gue gak mau dong Komunitas game ini Yang udah cukup gede Menurut gue udah cukup asik banget Untuk dibentuk ya Gue seneng banget dengan sekarang ini Rusak gara-gara 1 banner doang Jadi ya Gue harap Semoga kalian semua Tetap bertahan Dan dapet semuanya Di galamun X Dan mohon doanya juga Supaya gue bisa dapet gitu Karena bisa jadi gue Seperti itu gitu So anyway Thank you banget yang udah nonton video ini Makasih banget buat Ryu dan Kortos Sebagai pemberi informasi ini Di Digimon Rearise Global Discord Bagi kalian yang punya informasi Yang menurut kalian Lebih lengkap dari gue Atau misalnya gue ada salah ngomong dari tadi Silahkan untuk Dibenarin gue nya ya Dikasih apa Misalnya kalau ada gue yang salah Dibenarin Taruh di kolom komentar ya Misalnya gue aku juga kurang lengkap nih Kalian tulis aja yang paling lengkapnya Di kolom komentar Supaya orang-orang lain nanti juga bisa lihat Gue akan pinet post Komen yang paling bagus ya Mengenai informasi dari galamun X ini Oke jadi mungkin segitu aja dari gue Untuk video kali ini Thank you banget yang udah nonton Sampai kita bertemu lagi Dalam video Digimon Rearise Yang berikutnya di channel ini Thank you semuanya Bye bye